Assalamualaikum sahabat, welcome to my youtube channel dan terima kasih telah menonton video saya menu kali ini olahan kapri manis ya dan untuk kaprinya kita buang bagian-bagian yang sekiranya tidak dibutuhkan cuci bersih dan tiriskan satu potong wortel iris tipis-tipis sesuai dengan kacang kaprinya ya dua siung bawang putih cincang halus dan beberapa lembar jahe paha ayam ambil dagingnya saja dan iris sesuai dengan kebutuhan marinasi dengan kecap asin kemudian tepung maizena gula pasir dan secukupnya lada bubuk minyak goreng kemudian aduk rata dan sisihkan kurang lebih 15 menit ya panaskan wajan dan tuang minyak secukupnya tumis harum bawang putih dan jahe kemudian kita tumis daging ayamnya dulu dan menyusul wortelnya ya kemudian tambahkan air ungkep sebentar sekitar 3 menit kemudian angkat dan sisihkan ya panaskan wajan lagi tuang minyak secukupnya tumis harum bawang putih kemudian kita masukkan kacang kablinya untuk hasil yang hijau gunakan api besar ya sahabat ya dan sambil diaduk-aduk terus setelah agak layu tambahkan air kemudian tambahkan 1 sendok teh saus tiram sedikit gula pasir dan juga sedikit garam ya aduk-aduk sebentar kemudian menyusul ayam dan wortelnya tadi kita masukkan dan kita ungkep selama 1 menit saja kemudian kita koreksi rasa dan jika rasanya sudah cocok tambahkan pengentalannya ya aduk rata sebentar dan matikan kompor kemudian setelah kapri manis dan matikan dan matikan Menu ala rumahan yang rasanya tidak kalah dengan restoran ya Siap untuk dihidangkan Selamat mencoba Jangan lupa like-nya, subscribe, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya Serta tunggu video-video aku selanjutnya ya sahabat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton